Guna mengantisipasi sekaligus melakukan pemetaan penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Mempawa sedang melakukan rapid test secara massal. Juru bicara gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 Kabupaten Mempawa, Dr. Mutar Siagian menyebutkan, sampai dengan selasa lalu, sudah 6.804 orang yang dirapid test, sementara targetnya adalah 10.000 orang, sesuai dengan jumlah alat rapid test yang telah disiapkan. Dari sebanyak 6.804 orang tersebut, Muhtar mengatakan 34 orang di antaranya hasil rapid testnya reaktif. Kemudian terkait hasil uji swabnya, 4 di antaranya dinyatakan positif COVID-19. 13 orang masih menunggu hasil, swabnya keluar, dan sisanya dinyatakan negatif. 6.804 yang sudah ada rapid test. Dari target kita 10.000 Pak ya? Iya. Untuk waktunya sampai kapan Pak? Apakah akhir Juli atau bagaimana? Kalau sampai habis lah. Selama rapid test yang sudah hidup selanjutnya Pak, ada berapa Pak yang sudah reaktif? Kita kemarin 33. 33 reaktif? Semua 33. Sama dengan yang ini? Belum di tambah lagi nih, tambah... 3. Tambah 3. Tambah 1. Tambah 1. Berarti 34. Duma itu kan sudah sejak kita laksanakan rapid test ini, berarti kan sudah 1 bulan, dan sebagainya itu sudah keluar, setiapnya sudah negatif. Yang kita tunggu sekarang 13 lagi. Oh, yang kemarin? Yang kemarin. Keempat pasien yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini sedang menjalani isolasi mendiri ketat di rumahnya masing-masing, dan tetap dalam pengawasan ketat pihak Puskesmas. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pond TV memberitakan.